Intro Antisipasi kembali terjadinya kasus penganiayaan terhadap anak di tempat pendidikan non formal Dinas Pendidikan Kota Pekan baru jalin komunikasi dengan beberapa lintas sektor awasi operasional tempat pendidikan anak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekan baru Abdul Jamal mengaku pihaknya akan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor Guna mengantisipasi terjadinya kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di tempat penitipan anak Jamal menyebut sejumlah pihak ikut terlibat dalam pengawasan tempat penitipan anak Seperti Satpol PP sebagai penegak perda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Riau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbidu Satu Pintu yang mengurus perizinan tempat Sudah koordinasi lintas sektor, baik itu dengan Satpol PP Karena Satpol PP ini kan peniagakan perda Kalau jelas tidak berizin, yang akan ditindakan adalah Satpol PP Kami juga sudah membahas melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Riau Kemudian dengan DP3 Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yang tidak kalah penting tentu kami melibatkan perizinan Jadi beberapa sektor ini akan menindaklanjuti Dengan maraknya lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berizin di kota-kota Tentu dengan tidak berizinnya akan menimbulkan banyak risiko Banyak kejadian nanti yang akan terjadi Makanya ini kita akan tutup dan kita ambil tindakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga akan mengecek seluruh izin dari daycare yang ada di Kota Pekanbaru Priska dan Zidane Al-Azhar melaporkan Terima kasih